Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ustadz apabila sekarang kita sudah memiliki kemampuan untuk menikah, namun orang tua ingin untuk kita lanjutkan studi sampai S2, mana yang harus diutamakan? Tergantung mana yang paling dibutuhkan. Tergantung mana yang paling dibutuhkan. Tidak bisa kita serta-merta mengatakan ikuti orang tua, tinggalkan studimu. Tinggalkan menikah, ikuti orang tua dan lanjutkan studimu. Tidak bisa juga kita katakan kepada seluruh manusia, tidak perlu studi, yang penting menikah, menikah lebih penting daripada studi, tidak bisa. Kalau yang terbaik adalah menggabungnya. Kalau yang terbaik adalah menggabungnya. Sehingga nikah kita dapatkan dan itu kebutuhan kita dan kepatuhan kita kepada orang tua juga bisa kita dapatkan. Namun ini ditanyakan sepertinya tidak bisa digabungkan. Harus memilih salah satu. Orang tua tidak rela kalau dia menikah. Dia harus melanjutkan studi. Dan sementara dia ingin sekali untuk menikah. Maka pilihannya mana yang paling dibutuhkan. Seandainya kebutuhan antum terhadap menikah belum terlalu kuat. Dan antum masih yakin bisa menjaga diri. Bi'ifnillahi anzawajal. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian orang tua antum sangat berharap. Dengan harapan yang sangat kuat. Maka berbaktilah kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua dan bersabar. Dan harapkan pahala yang besar dari Allah atas kesabaran kita menunda keinginan kita. Dan hajat kita di saat kita masih mampu untuk menundanya. Demi bakti kita kepada orang. Orang tua. Hadirkan firman Nabi. Hadirkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sa'ih. Ridho Allah fi ridho al walid. Allah akan ridho manakala orang tua ridho. Orang tua antum akan sangat marah. Kalau antum tinggalkan kuliah. Dan kemudian antum menikah. Dan antum masih punya kesempatan untuk mengundurnya. Walaupun sudah ada kemampuan. Dan antum yakin diri antum tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ketika tidak menikah. Maka pilihannya adalah. Patuhi dan baktilah kepada orang tua. Akan tetapi kalau seandainya. Mengikuti orang tua membuat antum terjerumus ke dalam hal yang dimurkai Allah. Ketika itu menikahlah. Dahulukan ketaatan kepada Allah dibanding ketaatan kepada orang tua. Wallahu ta'ala.